Dalam sekejap mata, selusin pria berbaju hitam melarikan diri dari lembah binatang. Lebih dari 60 penjaga keluarga Ki ingin mengejar dan membunuh serta menangkap beberapa orang yang masih hidup. Dalam insiden sebesar itu, mereka bahkan tidak tahu vaksi mana yang menyerang, sehingga sulit untuk menyerahkannya kepada keluarga Ki. Namun pria berbaju hitam melarikan diri terlalu cepat. Terlebih lagi, separuh lembah tersebut hancur dan hampir berubah menjadi reruntuhan. Ada lebih dari 20 monster dan binatang, terlambat melarikan diri, masih terjebak di reruntuhan. Penjaga keluarga Ki harus membatalkan rencana mengejar dan membunuh, dan bergegas merawat dan menghibur hewan serta menangani akibatnya. Jitiansing dan Raja Dewa Jubah Hitam telah bertarung selama ratusan gerakan. Setelah mereka meninggalkan lembah binatang, mereka terbang lebih dari 20 ribu mil ke selatan. Saat ini, selusin pria berbaju hitam menyusul. Mereka khawatir tentang keselamatan Raja Dewa Berjubah Hitam, jadi mereka bergegas mengepung Jitiansing. Raja Dewa Berjubah Hitam memiliki firasat akan sesuatu yang buruk. Dia mengerutkan kening dan berteriak, jangan khawatir tentang kursi ini, kamu harus pergi dulu. Namun, perkataannya sudah terlambat. Jitiansing tidak lagi menyerangnya, berbalik untuk membunuh lebih dari selusin orang berbaju hitam, dan menggunakan gerakan untuk mengembalikan 10 ribu pedang kesong. Sua-sua. Ada ribuan pedang berwarna-warni di langit. Setiap cahaya pedang memiliki panjang 100 meter dan berwarna-warni, serta berisi 18 jenis kekuatan hukum. Tiba-tiba, bagian langit dan bumi ini ditutupi oleh cahaya pedang. Lebih dari 10 pria berbaju hitam yang terluka juga tenggelam oleh cahaya dan bayangan pedang ilahi. Hanya untuk mendengar suara tumpul, bang-bang-bang, meledak satu demi satu, teriakan, ah-ah-ah, bergema di langit malam. Setelah beberapa saat, selusin pria berbaju hitam digantung oleh cahaya pedang. Tidak ada seorangpun yang hidup, semuanya berubah menjadi daging dan darah. Bahkan dewa mereka dihancurkan oleh cahaya pedang dan tersebar di reruntuhan. Tentu saja, Raja Dewa Berjubah Hitam juga dikelilingi oleh cahaya pedang. Dia harus menggunakan semua jenis sihir dan keterampilan unik untuk menahan pencekikan cahaya pedang. Ji Tian Xing segera melihat petunjuknya. Meskipun sebagian besar keterampilan sihir Dewa Jubah Hitam adalah lima elemen, bintang, dan guntur. Namun di saat-saat kritis, ia sering mengeluarkan blood sword, atau kabut darah dan cahaya darah. Lampu merah darah itu, yang lebih kuat, selalu bisa membantunya keluar dari bahaya. Dengan ciri-ciri yang begitu jelas, Ji Tian Xing dapat menebak jawabannya. Klan Pedang Darah Dia 70 persen yakin bahwa Dewa Jubah Hitam adalah klan Pedang Darah. Dalam hal ini, dia tidak akan bersikap lunak, tidak ragu-ragu untuk menggunakan aksi kartu terbawah. Tian Long mendominasi tubuh. Sebentar lagi, tinggi raksasa itu menjadi rendah. Efektivitas tempurnya meningkat enam kali lipat, seperti naga ganas bagi Raja Dewa Berjubah Hitam. Satu pedang menghancurkan langit. Pedang bintang tujuh. Hancurkan bulan. Matahari rusak. Bunuh para Dewa. Kubur langit. Segala jenis keterampilan kendo yang unik ditampilkan olehnya secara bergantian. Cahaya pedang emas, bercampur dengan guntur dan api, menutupi area seluas tiga ribuli. Raja Dewa Jubah Hitam terpaksa terburu-buru. Di saat yang sama, dia dikalahkan. Dipaksa, dia hanya bisa mengorbankan pedang. Sua. Itu adalah pedang berdarah dengan panjang seratus sang dan seluruh tubuh berwarna merah tua. Itu memancarkan keganasan yang tak tertandingi. Darah roh jahat. Raja Dewa Berjubah Hitam meraung dan mengeluarkan api darah. Sambil memegang formula di tangannya, dia memanipulasi pedang berdarah itu dan menebas Ji Tian Xing dari langit. Melihat ini, Ji Tian Xing tertawa, haha benarkah mereka dipaksa untuk menunjukkan bentuk aslinya. Binatang dari klan pedang darah, aku akan membunuhmu malam ini. Mengatakan itu, dia juga tanpa syarat menggunakan keahlian uniknya. Pedang itu patah selama sembilan hari. Sambil memegang pedang pemakaman di kedua tangannya, dia menggabungkan tubuhnya dengan pedang dewa dan mengubahnya menjadi pedang emas suci dengan ketinggian ribuan kaki dan memotongnya menjadi pedang berdarah. Meskipun, kali ini dia tidak bergandengan tangan. Dengan Yun Yao. Namun kekuatannya telah mencapai puncak para dewa dan meningkat berkali-kali lipat. Di bawah kekuatan penuh ledakan, kekuatan-kekuatan sihir kendo ini telah mencapai batas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Boom! Dalam suara gemetar bumi, suara pedang berdarah itu dipotong-potong dan disiram dengan puing-puing berdarah. Pedang darah berguling dan terbang kembali ke bumi ribuan mil jauhnya. Namun, kekuatan pedang emas suci tidak melemah banyak. Ia terus menebas Raja Dewa berjubah hitam. Raja Dewa berjubah hitam ditutupi oleh pedang yang menakutkan, dan tubuhnya kaku dan dingin. Dia tidak punya tempat untuk melarikan diri, hanya bisa mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membentuk perisai cahaya darah untuk melindungi dirinya sendiri. Boom! Perisai darah itu meledak dan terciprat berkeping-keping. Uff! Dewa Jun berjubah hitam gemetar dan menyemburkan aliran panah darah merah tua dari mulutnya. Dia terhuyung mundur seratus kaki, masih tidak lupa untuk menghindari pedang emas. Tapi dia sedikit lebih lambat. Bang! Pedang suci jatuh di bahu kirinya dengan suara yang keras dan tumpul. Pedang emas memotongnya dari atas ke bawah dan membelahnya menjadi dua. Bahu kiri, lengan kiri dan kaki kiri semuanya terpisah dari tubuh dan meledak menjadi kabut darah. Meskipun pedang ini gagal membunuh Raja Dewa berjubah hitam, keilahiannya masih utuh dan dapat terus bertarung. Namun separuh tubuhnya hancur, rusak para sehingga efektivitas tempurnya turun tajam. Rasa sakit yang merobek jantung dan paru-paru juga membuatnya tidak bisa menahan tangis, terutama yang menyedihkan. Ah! Ah! Dewa berjubah hitam itu terbang 30 mil sebelum berdiri di langit malam dia. Memelototi Jitian Singh dengan marah, matanya penuh kepahitan, dan dia meraung histeris, kamu binatang buas. Aku ingat kamu. Tunggu, klan pedang darah tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Segera, kursi ini akan segera mencabik-cabikmu. Karena pihak lain menebak bahwa dia adalah anggota klan pedang darah, dia tidak lagi menyembunyikannya. Cukup identifikasi identitas dan ancam pihak lain. Ia juga berharap setelah pihak lain mengkonfirmasi identitasnya, ia bisa merasa takut. Tiba-tiba, Jitian Singh tidak hanya tidak berhenti, tetapi juga pedangnya menjadi lebih ganas. Orang tua, saya telah mengatakan bahwa Anda akan dimakamkan di sini malam ini. Pada saat ini, Jitian Singh terpisah dari pedang penguburan. Memegang pedang penguburan di kedua tangannya, dia mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya dan menebasnya dari langit malam. Gagasan pedang telah mengunci Raja Dewa Berjubah Hitam, membuatnya tidak punya tempat untuk bersembunyi, dan menanggung kekuatan penindasan teror. Saat berikutnya, Raja Dewa Berjubah Hitam akan dibunuh oleh pedang penguburan. Pada saat kritis ini, Raja Dewa Berjubah Hitam tiba-tiba mengertakkan giginya dan mengambil keputusan. Darah Tuhan Dengan minuman dingin dari Dewa Jubah Hitam, tubuhnya tiba-tiba meledak dan berubah menjadi kabut darah yang menutupi langit dan tersebar di seluruh penjuru. Langit Malam Melihat pemandangan ini, Jitiansing tidak bisa menahan cemberutnya. Pedang penguburan belum menebasnya. Bagaimana dia bisa meledak menjadi kabut darah? Rasanya seperti diledakkan oleh pedang yang terkubur. Lagu yang mana ini? Tapi momen berikutnya, Jitiansing menebak tujuan Raja Dewa Berjubah Hitam. Lari! Benar, lari saja. Setelah Dewa Berjubah Hitam berubah menjadi kabut darah ribuan mil, dia segera bergabung dengan malam dan menghilang. Bahkan jika Jitiansing melepaskan kesadaran ilahi dan menutupi area seluas 30 ribu mil, dia tidak menemukan jejak Raja Dewa Berjubah Hitam setelah mencari dengan cermat dua kali. Jelas sekali bahwa Raja Dewa Berjubah Hitam telah melarikan diri jauh dengan menggunakan keterampilan sihir darah dewa. 2842 Jitiansing mengalami depresi. Saya ingin membunuh Raja Dewa Berjubah Hitam dan memotong akarnya. Tetapi pada saat kritis, Raja Dewa Berjubah Hitam menunjukkan keahlian uniknya dan melarikan diri. Jitiansing hanya bisa mengambil kembali pedang penguburan itu dan bergumam pada dirinya sendiri. Aduh! Jika aku sudah menerobos alam Dewa dan Raja, orang ini tidak akan bisa melarikan diri. Jika dia mencapai kerajaan Tuhan, dia dapat menggunakan kekuatan dunia untuk menyegel puluhan ribu mil dalam sekejap. Tidak peduli seberapa kuat Dewa Berjubah Hitam itu, dia tidak bisa lepas dari langit dan bumi. Dia akan mencari tahu dan membunuhnya. Dibandingkan dengan alam Tuhan dan Tuhan, ini adalah tingkat yang lebih mendalam. Ia dapat mengendalikan langit dan bumi dan banyak hukum Sinto dan dengan cepat membentuk bidang hukum. Di bidangnya sendiri, mereka adalah Dewa yang tidak bisa, dan efektivitas tempur mereka telah meningkat secara dramatis. Pada saat ini, Jitiansing ingin kembali ke pagoda untuk berlatih pengasingan dan menerobos kerajaan Tuhan sesegera mungkin. Tetapi, dia juga tahu bahwa idenya tidak realistis. Dia belum tutup. Terlebih lagi, apa yang terjadi malam ini hanyalah permulaan dari Badai. Selanjutnya, Badai yang lebih hebat harus terjadi. Dewa darah adalah yang terkuat. Pertama-tama, dia gagal merebut gua suang-uang, dan kemudian menderita kerugian besar di bawah pedangnya. Bagaimana dia bisa menyerah? Saya juga tahu dengan jari kaki saya bahwa sekte pedang darah pasti akan membalas lebih parah. Jitiansing dengan cepat menekan pikirannya dan mulai mencari di medan perang. Setelah beberapa saat, dia menemukan lebih dari selusin cincin luar angkasa dan ratusan keping keilahian. Salah satu cincin itu sebenarnya milik dewa berbaju hitam. Lagipula, dewa berjubah hitam itu memakai cincin luar angkasa di tangan kirinya. Separuh kiri tubuhnya dipotong-potong. Setelah menyimpan barang-barang ini, Jitiansing tidak pergi ke lembah hewan, dan bergegas kembali ke kota puncak kastil secepat mungkin. Dia menduga keluarga ki seharusnya menerima berita itu dan mengetahui apa yang terjadi di lembah binatang. Saat ini, masih pagi sekali, dan keluarga ki harus menangani masalah ini dalam semalam. Jitiansing tidak salah menebak. Setelah beberapa menit menerima berita, kapten mengirimkan pesan. Orang yang menerima berita itu adalah tiga diaken dari keluarga ki. Juru mudi keluarga ki, tentu saja, adalah Ki Tianlong. Hal terpenting kedua adalah kembalinya semua master. Di bawah ada lima diaken. Di antara mereka, diaken kepala, diaken kedua, dan diakon kelima semuanya adalah saudara Ki Tianlong. Tiga diaken dan empat diaken setia kepada keluarga ki selama bertahun-tahun. Secara kebetulan, diaken agung dan diakon kedua berada di Gua Suanguang, bertanggung jawab atas keseluruhan situasi di sana. Tiga diaken, empat diaken, dan lima diaken tetap berada di pemerintahan ki. Jinsong, diaken ketiga, dan Jiao An, diaken keempat, keduanya setia kepada keluarga ki selama ratusan tahun. Kedua pria itu lebih tua dan keduanya berambut abu-abu. Oleh karena itu, mereka selalu stabil dan konservatif. Tidak ada gunanya, tapi tidak ada kesalahan. Adapun Ki Tianhe, diaken kelima, dia adalah sepupu Ki Tianlong. Ki Tianhe menempati peringkat terakhir, dan tidak memiliki banyak kekuatan nyata di tangannya. Di hari kerja, dia tidak terlalu memikirkan urusan dan bisnis keluarga. Sebagian besar kesan keluarga ki terhadapnya adalah praktik pintu tertutup, rakus akan kenikmatan dan pemanjaan seks wanita. Setelah menerima berita tersebut, ketiga diaken memanggil tulang punggung keluarga ki untuk membahas tindakan pencegahan di ruang konferensi. Di ruang konferensi yang indah, lampunya terang-benderang. Lebih dari 20 anggota tulang punggung keluarga ki berdiri di aula dengan sikap serius dan berat. Ketiga diaken itu duduk di depan, mengerutkan kening dan berpikir. Jin Zong dan Jiao An penuh kekhawatiran dan telah mendiskusikan tindakan pencegahan dengan tulang punggung keluarga ki. Ki Tianhe duduk di tempat pertama, tapi dia diam dan acuh tak acuh. Anggota tulang punggung keluarga ki sudah lama terbiasa dengan gaya melukisnya dan tidak merasa ada yang salah dengan gaya melukisnya. Bagaimanapun, Ki Tianhe adalah sepupu dari tuan keluarga dan statusnya tinggi. Sekalipun dia adalah mayat sederhana dan tidak melakukan hal-hal praktis, terserah pada kepala keluarga untuk mendisiplinkannya. Tulang punggung keluarga ki dan dua diaken ini tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Jin Zong, mengenakan jubah umu, adalah seorang lelaki tua bertubuh besar dengan alis putih dan rambut putih. Ia memiliki wajah berkarakter Tionghoa yang bermartabat, matanya cerah dan tidak marah. Melihat tulang punggung keluarga ki di aula, dia berkata dengan suara rendah, baru saja, kami menerima laporan rahasia dari lembah sen veterinari di selatan kota. Sekelompok pria berbaju hitam menyerang lembah binatang. Di malam hari, membunuh ratusan penjaga dan menghancurkan seluruh lembah menjadi reruntuhan. Ada ratusan monster dan binatang yang melarikan diri dalam kekacauan. Hanya ada 64 penjaga yang tersisa di lembah, dan mereka mencoba yang terbaik untuk meninggalkan 24 binatang dewa. Setelah lonceng emas selesai, Ji Auan memimpin. Dia adalah seorang lelaki tua kurus berkulit gelap dengan mata yang dalam dan tajam. Kami telah mengirim 30 penjaga untuk membentuk tim investigasi sementara untuk menyelidiki situasi lembah sen veterinari dan menyelamatkan yang terluka. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, dari mana orang-orang berpakaian hitam itu berasal? Mengapa menghancurkan lembah dewa binatang? Bagaimana kita dapat memulihkan ratusan hewan peliharaan yang melarikan diri? Mengundang Anda semua untuk datang ke sini berarti menyatukan kebijaksanaan kami dan berharap bahwa kami dapat mengambil tindakan balasan. Setelah mendengarkan kata-kata kedua di Aken, lebih dari 20 anggota tulang punggung di aula semuanya berbisik. Sungguh merepotkan. Siapa yang menyerang lembah binatang? Selama ratusan tahun, keluarga Ki kami tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Tidak peduli kekuatan apa itu, mereka harus membayar harga yang menyakitkan. Yah, pemilik rumah dan tuan muda tidak ada di sana, jadi ini yang terjadi. Bukankah ada? Berbagai formasi besar untuk melindungi lembah. Bagaimana orang-orang berbaju hitam bisa masuk? Tidak ada yang bisa memberikan saran yang masuk akal. Pada saat ini, Ki Tianhe, lima di Aken yang terdiam dan menundukkan kepalanya, tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, pemilik rumah itu jauh dari kabupaten Tianfeng, dan dia masih berurusan dengan bisnis keluarga. Dia sudah dalam keadaan bermasalah. Jangan beritahu pemilik rumah jika hal sebesar itu terjadi malam ini, agar tidak membuatnya khawatir. Lupakan saja asal muasal pria berbaju hitam itu. Butuh waktu lama untuk menyelidikinya. Titik, pertama. Tama, kita harus merawat yang terluka, membangun kembali lembah binatang suci, dan mencari hewan peliharaan yang melarikan diri. Kita harus berusaha sebaik mungkin untuk memulihkan kerugian tersebut, sehingga ketika pemiliknya kembali, kita tidak akan menjadi seperti itu lagi. Mampu menjelaskannya padanya. Ola yang penuh diskusi itu langsung hening. Mata semua orang tertuju pada Ki Tianhe. Mata orang-orang bercampur antara terkejut dan terkejut. Tidak ada yang mengira bahwa Ki Tianhe, yang jarang terlibat dalam bisnis keluarga, akan tampil saat ini. Terlebih lagi, ini masuk akal. Lonceng emas itu mengangguk sedikit dan berkata dengan sungguh-sungguh, walaupun Kelima Diaken biasanya kecanduan latihan dan jarang peduli dengan urusan keluarga. Namun, di saat kritis-krisis keluarga, Kelima Diaken masih sangat perhatian. Saya setuju dengan usulan Lima Diaken. Jiauan ragu-ragu sejenak, menganggupkan kepalanya dan berkata, Saya setuju dengan Anda. Ki Tianhe menganggup dan berkata dengan tenang, karena kedua Diaken setuju, mari kita atur seperti ini. Sesegera mungkin, kita harus membangun kembali lembah binatang dan mencari hewan peliharaan yang melarikan diri. Lonceng emas dan Jiauan mengangguk pada saat yang sama, jadi mereka akan membuka mulut mereka dan memberi perintah. Tetapi pada saat ini, ada suara yang mengancam di pintu aula. Tunggu sebentar. 2843. Suara yang tiba-tiba, mengandung martabat yang kuat, mengejutkan semua orang di aula. Semuanya tampak bingung dan berbalik ke arah gerbang. Siapa yang berani? Beraninya Anda masuk ke ruang pertemuan dan mengganggu diskusi. Segera, di mata semua orang, seorang pemuda tampan berjubah putih melangkah ke aula. Setelah melihat wajah pria ini, ketiga diaken dan banyak tulang punggung tercengang. Lalu terdengar bisikan di antara kerumunan. Apakah ini sebuah penghormatan? Bagaimana Tuan Tian Xing kembali? Bukankah dia mengikuti Tuan Muda dalam misinya? Aneh kalau penyembahnya telah kembali. Mengapa Tuan Kecil belum kembali? Semua orang menyadari bahwa itu adalah pengorbanan keluarga Ki, putra surga. Lebih dari 20 tulang punggung, termasuk tiga diaken pertama, membungkuk memberi hormat. Kami telah melihat jamaahnya. Meskipun demikian, Ji Tian Xing adalah bantuan asing yang disewa oleh keluarga Ki. Namun, dalam hal status, dia berada di urutan kedua setelah Tuan keluarga dan pemilik kecil, dan lebih tinggi dari diakon. Jika Ki Tian Long dan putranya tidak hadir, dia adalah orang dengan peringkat tertinggi. Pada saat yang sama ketika orang memberi hormat, Ji Tian Xing melewati kerumunan dan mencapai puncak. Ketiga diaken itu dengan cepat menghindar dan berdiri di samping. Ji Tian Xing tidak sopan. Dia duduk dengan pedang damaskus dan menatap orang dengan bermartabat. Tetapi, matanya sulit dilihat ketika dia mencoba membersihkan dasar langit. Ki Tian He masih menundukkan kepalanya, sikap dingin dan acuh tak acuh, tanpa reaksi apapun. Pada saat ini, lonceng emas menundukkan tangannya dan bertanya, Putra Tian Xing, mengapa Anda menyelah kami? Apakah Anda tidak puas dengan hasil diskusi kita, atau Anda memiliki instruksi lain? Semua orang memandang Ji Tian Xing dan menunggu. Jawabannya. Ji Tian Xing tidak bertele-tele dan berkata terus terang, saya tidak ingin membuang waktu, jadi saya akan memberi tahu Anda. Hasil diskusi Anda tidak masalah. Sangat penting untuk membangun kembali lembah binatang suci, cari hewan peliharaan yang kabur, dan minimalkan kerugiannya. Tapi, sebelum dua hal ini berjalan, ada hal yang lebih penting di ruangan ini, yang harus diselesaikan sekarang. Begitu hal ini dikatakan, suasana di dalam olah tampak mengeras. Hati setiap orang tenggelam karena firasat tidak nyaman. Bahkan Ki Tian He, yang menundukkan kepalanya, juga diam-diam melirik Ji Tian Xing. Ji Auan membungkukkan tangannya dan bertanya, Apa yang mendesak, yang mulia? Ji Tian Xing berkata tanpa ekspresi, bersihkan pengkhianat itu. Tiba-tiba mendengar ini, semua orang tercengang dan tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Apa, seorang pengkhianat? Kami bahkan memiliki pengkhianat di keluarga kami. Bagaimana mungkin? Apa yang ingin kamu lakukan? Bagaimana kita bisa mencari pengkhianat saat ini? Lebih dari 20 anggota tulang punggung menyatakan ketidakpercayaan dan kesulitan mereka untuk menerimanya. Jin Zong dan Ji Auan memberi hormat pada saat yang sama dan menegurnya, sangat penting untuk memberikan pengorbanan kepada yang mulia. Anda harus berhati-hati dalam kata-kata dan perbuatan Anda. Ya, masalah ini ada hubungannya dengan reputasi keluarga Ki. Kita tidak boleh bertindak gegabuh. Kita harus menunggu Tuhan kembali. Pertama-tama, mari kita urus lembah sen bis dulu. Saat Ji diserang, mereka semua berkata, Tuhan melarangku. Beberapa orang berkolusi dengan kekuatan musuh dan menghianati pertahanan lembah dewa binatang. Oleh karena itu, para pria berbaju hitam dengan mudah memecahkan barisan pertahanan lembah dewa binatang. Mereka bergegas ke lembah untuk membunuh, dan membuka barisan pertahanan, melepaskan ratusan hewan peliharaan. Jika tidak, bagaimana mungkin ia hancur menjadi reruntuhan dan menderita kerugian besar hanya dalam seperempat jam dengan kekuatan pertahanan lembah binatang ilahi. Angkatan Laut, jiawan, dan banyak tulang punggung semuanya terdiam dan merenung dengan corak yang rumit. Orang-orang harus mengakui bahwa Ji Tian Sing benar. Lembah dewa binatang adalah salah satu upaya telaten keluarga Ki, dan nilainya lebih dari 1 miliar batu dewa. Selama lebih dari 200 tahun, keluarga Ki telah membangun lembah binatang suci sekoko emas, dan tidak pernah mengalami masalah. Namun, baru malam ini, lembah binatang suci diserang dan hampir berubah menjadi reruntuhan. Dan itu berakhir pada tahun seperempat jam. Apakah itu terlalu cepat? Jika seseorang tidak mengungkapkan pembelaan Sengu, bagaimana orang-orang berbaju hitam bisa begitu sukses? Memikirkan hal ini, semua orang menerima pernyataan Ji Tian Sing. Lebih dari 20 anggota tulang punggung, berbisik, semuanya mengangguk setuju. Namun, Golden Bell dan jiawan saling memandang, menyampaikan beberapa patah kata, dan kemudian menolak lamaran tersebut pada saat yang sama. Tuhan Persembahan, kami percaya pada penilaian Anda bahwa mungkin ada pengkhianat dalam keluarga. Titik. Jika bukan karena rahasia yang diungkapkan oleh pengkhianat, lembah binatang suci tidak akan rusak parah. Namun, satu-satunya cara untuk menghadapi pengkhianat adalah dengan pemiliknya sendiri. Tuhan, satu-satunya orang yang bisa mendapatkan akses ke bufangtu lembah binatang suci adalah Tuhan Rumah, Tuhan Kecil Rumah, Anda dan Lima Diaken. Bukan berarti kami sengaja menghalangi masalah ini dan kami juga tidak bersalah. Sangat penting bahwa siapapun yang memenuhi syarat untuk menjadi pengkhianat harus menghadapinya secara langsung. Kedua Diaken itu. Keberatan, tetapi Ki Tianhe tetap diam, seolah-olah itu bukan urusannya. Wajah Ji Tianxing dingin dan suaranya agung, itu karena pentingnya masalah ini, jadi saya akan menanganinya. Sekarang. Jika tidak, jika ditunda hingga besok, pengkhianat telah meninggalkan keluarga, siapa yang dapat memulihkannya? Angkatan. Laut dan jiawan juga ingin membantah. Ji Tianxing berkata dengan dingin, pemilik dan tuan muda tidak ada di sini. Siapakah yang mempunyai kekuatan terbesar saat ini? Katakan padaku. Seluruh aolah bergetar karena suara guntur yang tumpul. Semuanya mengecilkan leher mereka. Angkatan Laut dan jiawan hanya bisa menundukkan kepala dan menjawab dengan jujur, tentu saja itu kamu. Bagus. Ji Tianxing menganggup dan minum dengan dingin lagi, saya akan menghadapi pengkhianat itu sekarang. Siapa yang berani mempertanyakannya? Tidak ada seorang pun yang berbicara. Ji Tianxing sangat puas dan memerintahkan dengan suara yang dalam. Ayo. Tangkap Ki Tianhe, lima diaken. Saat suaranya turun, semua orang serempak mendongak dan menatapnya dengan ngeri. Mata semua orang penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Ki Tianhe, yang diam dan menundukkan kepalanya, mengerutkan kening dan menatapnya dengan mata suram. Bahkan beberapa penjaga di pintu gerbang tertegun di tempat dan tidak berani bergerak. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tuli? Ji Tianxing menatap penjaga di pintu dan bersorak dengan dingin. Para pengawal itu kaku dan bergegas ke Ola dan menuju sungai Ki Tianhe. Pada saat ini, Ki Tianhe tiba-tiba mencibir dan berkata, Pemujaan Tianxing, apakah kamu salah minum obat? Apa yang gila? Kami tidak pernah peduli dengan bisnis keluarga. Kami tidak peduli dengan kekayaan, ketenaran, dan kekayaan. Ini diketahui semua orang. Tetapi Anda memfitnah saya di depan umum dan mengklaim bahwa saya adalah pengkhianat. Hahaha banyak orang di kota telah mendengar bahwa pemujaan Tianxing adalah arogan dan mendominasi, mengandalkan persahabatan dari pemimpin keluarga kecil, dan bertindak sembarangan. Saya-saya tidak percaya sebelumnya, dan saya tidak peduli dengan hal-hal sepele ini. Tapi sekarang tampaknya Anda tidak hanya sombong dan sombong. Itu hanya omong kosong, ganas, dan keji. 2.844 Mata Ki Tianhe Muram menatap Ji Tianxing, wajahnya penuh cibiran. Apakah kalian semua melihatnya? Ini adalah pengorbanan keluarga Ki kita. Mengandalkan bantuan tuan dan tuan kecil, dia telah melanggar hukum. Untuk membuktikan bahwa dia memegang kekuasaan besar dan untuk menunjukkan otoritasnya, dia bahkan memfitnah kursi ini di depan umum. Betapa kejamnya itu. Lebih dari 20 anggota tulang punggung semuanya bingung dan berdiskusi secara berurutan. Beberapa penjaga berhenti dan tidak tahu apakah harus menangkap Ki Tianhe atau tidak. Jin Zong dan Ji Auan juga penuh kecemasan dan keringat di dahi mereka. Mereka tidak mengira semuanya normal sebelumnya. Begitu Tuan Tianxing muncul, situasinya langsung menjadi seperti ini. Dia bahkan mengidentifikasi Ki Tianhe sebagai pengkhianat. Ini adalah kejutan yang tiba-tiba untuk keluarga Ki. Status angkatan laut dan Ji Auan tidak cukup tinggi untuk menangani masalah ini. Mereka hanya bisa meminta belas kasihan dan menghalangi Ji Tianxing. Tuanku, Anda tidak bisa memakai topi pengkhianat sesuka hati. Ya, karakter lima diaken sudah jelas bagi semua orang. Selain itu, dia adalah sepupu pemilik rumah. Sebaiknya Anda menunggu sampai guru kembali dan menangani masalah ini. Ji Tianxing memandang Ki Tianhe dan mencibir, haha sepertinya kamu telah bersembunyi begitu dalam sehingga kamu telah menipu semua orang. Tapi jangan berteriak padaku. Aku akan mengungkapkan wajah aslimu dan membuatmu sujud dan mengakui kesalahanmu. Begitu dia mengatakan ini, mata Ki Tianhe menyipit, dan ekspresi ketakutan melintas di matanya. Dia mencibir di permukaan, tetapi di dalam hatinya dia cukup waspada. Dia berpikir dalam hati, apa maksud anak ini? Apakah aku berhasil menangkapnya? Mustahil, saya bersembunyi selama bertahun-tahun, bahkan Ki Tianlong pun ditipu. Dia baru berada di keluarga Ki selama setengah bulan, bisakah dia menemukan bukti saya? Mustahil, dia pasti menipu saya. Ki Tianhe mendapatkan kembali kepercayaan diri dan ketenangannya, dan mencibir dengan nada menghina, Tuan Persembahan, apakah Anda baru saja datang ke keluarga Ki selama beberapa hari? Begitu ingin memamerkan kekuatan, saya tidak tahu di mana saya. Tersinggung Anda. Anda sangat berdarah sehingga Anda memfitnah saya sebagai pengkhianat. Anda ingin menghancurkan saya. Malam ini, saya harus memiliki pernyataan untuk membuktikan saya tidak bersalah. Jika tidak, saya pasti akan memprotes dengan darah, dan meminta majikan untuk berurusan dengan Anda. Penjahat yang telah menyakiti seluruh keluarga. Ji Tianxing menunjukkan senyuman penuh arti dan berkata perlahan, saya tahu bahwa semua orang tidak percaya bahwa Ki Tianhe adalah pengkhianat. Tapi sekarang saya akan memberitahu Anda mengapa dia ingin mengkhianati keluarganya. Mendengar ini, Aula menjadi sunyi. Semua orang memperhatikan Ji Tianxing, menunggu jawabannya. Bahkan Ki Tianhe, juga penuh percaya diri, menatapnya sambil mencibir. Ji Tianxing menjelaskan, pada saat itu, Ki Tianhe dan Ki Tianlong adalah anak-anak muda terbaik dari keluarga Ki, dan mereka juga merupakan calon kepala keluarga. Namun, bakat dan kualifikasi Sinto Ki Tianhe sedikit lebih lemah dari Ki Tianlong. Belakangan, kita semua tahu bahwa Ki Tianlong dipilih oleh majikan lama dan mewarisi posisi majikan. Namun, Ki Tianhe gagal memperjuangkan posisi tersebut, dan dia berkecil hati dan terpukul dengan keras. Demi mengurangi kewaspadaan pemiliknya, ia berpura-pura tidak peduli dengan industri keluarga dan perkembangan keluarga. Dia kecanduan latihan Sinto dan menghabiskan sebagian besar waktunya dalam pengasingan. Jika Anda tidak diam, Anda akan menikmati kesenangan. Bahkan ia sengaja mengirimkan orang untuk mendiskreditkan dirinya dan membuat dirinya terkenal. 30 tahun kemudian, keluarga Ki Tumbuh lebih kuat dan sejahtera. Pemilik keluarga pun tegas mengendalikan kekuasaan dan menjadikan keluarga harmonis. Saat ini, pemiliknya merasa Ki Tianhe tidak memiliki ancaman. Melihat dia meninggalkan dirinya sendiri, dia terpaksa melayani sebagai lima diaken. Sejak itu, Ki Tianhe mulai merencanakan balas dendam. Dia berpura-pura kecanduan seks wanita, jatuh cinta pada Nona Lu Jiasan, dan melakukan cinta yang patut ditiru. Kemudian, dia menikah dengan Nona Lu San dan jatuh cinta dengan keluarga Lu. Selama bertahun-tahun, dia dan keluarga Lu diam-diam menghubungi, menggunakan berbagai cara, menggelapkan ratusan juta aset keluarga Ki. Awalnya, dia ingin menggunakan kekuatan keluarga Lu untuk secara bertahap menjatuhkan keluarga Ki dalam 200 tahun. Ketika keluarga Ki berantakan, dia menggantikannya. Namun, saat memperjuangkan Gua Suanguang, Sui Jianzong bekerja sama dengan keluarga Lu. Kursi ini mengalahkan semua lawan dan memenangkan Gua Suanguang untuk keluarga Ki. Oleh karena itu, jika kita menyinggung keluarga Lu dan klan pedang darah, kita pasti akan membalas dendam. Sungai Ki Tianhe tiba-tiba melihat harapan balas dendam, juga menemukan peluang. Dia dan keluarga Lu setuju untuk menggunakan kekuatan klan pedang darah untuk memberikan pukulan berat pada Ki. Dalam beberapa hari terakhir, kepala rumah, tuan muda dan kursinya semuanya tidak hadir. Diakon utama dan diakon kedua juga menjaga Gua Suanguang. Di seluruh dinasti Ki, statusnya adalah yang tertinggi. Jadi, dia sedang bergerak. Baru saja malam ini, dia meninggalkan Kifu dengan tenang dengan peta pertahanan lembah dewa binatang. Di sebuah gunung di pinggiran selatan, dia memberikan peta pertahanan kepada pemimpin orang-orang berkulit hitam, dewa yang kuat dari sekte pedang darah. Kemudian, Ki Tianhe diam-diam kembali ke Kifu, menunggu kabar. Raja dewa dari klan pedang darah, dengan lebih dari 40 ahli berkulit hitam, pergi menyerang lembah dewa binatang. Kita semua tahu hal berikutnya. Setelah mengatakan itu, Ji Tianxing memandang Ki Tianhe dengan tenang, dengan cibiran di sudut mulutnya. Ada keheningan yang mematikan di aula. Jin Zong, Jia Oan, dan lebih dari 20 tulang punggung semuanya tercengang. Mereka semua kedinginan dan memiliki perasaan yang luar biasa. Lihat wajah mereka. Tidak ada yang percaya bahwa Ji Tianxing hanya memasuki keluarga Ki selama setengah bulan, dan kemudian dia mengetahui keseluruhan ceritanya. Terlebih lagi, apa yang dia katakan sangat jelas dan jelas. Setelah beberapa saat, orang-orang percaya setengah dari itu. Mereka menatap mata Ki Tianhe, juga menjadi kompleks, beberapa keterasingan dan jijik. Hati Ki Tianhe, tiba-tiba beberapa bingung. Namun dia tetap tenang dan bahkan memimpin dengan bertepuk tangan. Tepuk tangan. Meriah terdengar di aula. Ki Tianhe berkata sambil mencibir, luar biasa. Kisah ini, yang diceritakan oleh Yang Mulia Guru, berlangsung selama beberapa dekade. Sungguh jelas dan menakjubkan. Laksamana, jiauan, dan banyak tulang punggung lainnya memiliki ekspresi yang kacau. Bagaimana Anda bisa bahagia ketika orang mengira Anda adalah pengkhianat? Juga memimpin dalam bertepuk tangan dan memuji orang lain atas pembicaraan mereka yang luar biasa. Apakah Anda tidak melakukan apa-apa? Di kali ini, senyuman di wajah Ki Tianhe menyatu, dan dia berkata dengan suara yang dalam, tapi, pendeta, Anda tidak boleh mengarang cerita hanya untuk memfitnah saya. Biarpun kamu mengatakan itu, tapi kamu tidak punya bukti. Jika Anda tidak bisa memberikan bukti apapun, Anda akan mengada-ada, memfitnah dan memfitnah. Aku berselisih denganmu. Saya harus membiarkan guru menghukum Anda dengan berat. Kedua diaken dan banyak tulang punggung segera terbangun dan mata mereka tertuju pada Ji Tianxing. Itu benar. Betapapun realistisnya dia, pasti ada buktinya. Ji Tianxing menunjukkan senyuman percaya diri dan perlahan mengeluarkan cincin luar angkasa. Haha Ki Tianhe, kamu tidak dapat melihat peti mati tanpa air mata. Dalam hal ini, kursi ini akan membuatmu mengerti. 2845. Ji Tianxing sangat percaya diri. Suasana dia olah langsung menjadi tegang. Semua orang menatap cincin luar angkasa di tangannya. Termasuk Ki Tianhe, permukaannya tenang dan tenang, namun nyatanya hati sudah bingung. Samar-samar dia merasa ada yang tidak baik. Sialan, apakah dia benar-benar menemukan bukti? Memikirkan hal ini, tangan di lengan jubahnya juga diam-diam mengepal. Pada saat yang sama, Ji Tianxing mengeluarkan slip diok sebening kristal dari cincin luar angkasa. Slip diok, sepanjang satu kaki, diukir dengan simbol khusus. Beberapa diaken dan banyak anggota tulang punggung keluarga Ki dapat melihat bahwa itu adalah lambang khusus keluarga Ki. Ji Tianxing memegang slip diok di tangannya dan menunjukkannya lagi kepada publik. Cincin luar angkasa ini berasal dari pemimpin pria berbaju hitam, Raja Dewa dari klan Pedang Darah. Aku menemukan slip diok ini di dalam ring. Di slip diok ini, peta pertahanan lembah binatang ilahi dan metode pembukaannya susunan besar dicatat. Awalnya, slip diok disimpan di gudang rahasia oleh pemiliknya, yang disembunyikan. Namun, Ki Tianhe memiliki motif tersembunyi dan telah merencanakan sejak lama. Dia memanfaatkan ketidakhadiran pemiliknya dan mencuri keluarkan. Kemudian, dia membawa slip diok itu bersamanya sepanjang malam ke tempat rahasia di pinggiran selatan kota dan memberikannya kepada Raja Dewa dari Sekte Pedang Darah. Dialah yang menghancurkan lembah binatang buas nada suara. Ji Tianxing megah, mengandung semangat mendominasi yang tegas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Sungai Ki Tian tiba-tiba menghadapi wajah marah, penuh kesedihan dan kemarahan dan minuman, kentut. Anda pendendam, Anda memfitnah. Ji Tianxing mengabaikannya, diam-diam menekannya dengan kekuatan roh, membuatnya pusing dan tidak bisa berkata-kata. Dia melanjutkan dengan mengatakan, Ki Tianhe telah membuat kesepakatan dengan keluarga Lu dan Sui Jianzong, berencana untuk menumbangkan seluruh keluarga Ki. Setelah mereka berhasil, Sui Jianzong mendapatkan gua suang-uang, dan keluarga Lu membagi sebagian aset dan bisnis keluarga. Ki Tianhe menjadi penguasa keluarga dan menjadi anjing pelari klan Pedang Darah. Kedua diaken dan lebih dari 20 tulang punggung sekali lagi tampak terkejut. Banyak orang menatap Ki Tianhe dengan mata dingin dan marah, menunjukkan kebencian yang mendalam. Metode Ki Tianhe terlalu kejam dan kejam. Ditatap oleh lebih dari 20 mata tajam, Ki Tianhe gemetar karena marah, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Dia mencoba yang terbaik, tetapi dia hanya bisa berteriak dengan suara serak, tidak. Tidak. Ji Tianxing masih mengabaikannya dan memerintahkan keluar, Naga Putih, tunjukkan buktinya. Saat suaranya jatuh, Naga Putih, memegang piring batu giok di kedua tangannya, melangkah ke olah. Dia mendatangi Ji Tianxing, memegang piring giok di tangannya dan membungkuk padanya. Saya ingin memberitahu Anda bahwa ini adalah apa yang baru saja saya temukan dari kediaman lima diaken. Mata semua orang tertuju pada pelat batu giok sepanjang dua kaki itu. Saya melihat ada satu set pakaian hitam, selusin slip giok dan beberapa kenang-kenangan khusus. Ji Tianxing mengangkat piring giok itu dan menunjukkannya kepada publik. Dia berkata dengan suara yang kuat, ini adalah pakaian malam yang dikenakan Ki Tianhe malam ini. Dalam lebih dari 10 slip batu giok ini, dia mencatat setiap akun yang diam-diam dia gelapkan aset ki selama beberapa dekade terakhir, serta catatan transaksi antara dia dan keluarga Lu. Kenang-kenangan khusus ini adalah yang digunakan untuk membuktikan identitasnya dalam kontak rahasia dengan keluarga Lu dan klan pedang darah. Setelah itu, Ji Tianxing melempar piring giok itu ke Bailong. Dia tampak seperti pedang dan menatap Ki Tianhe sekuat listrik. Dia berteriak dengan marah, Ki Tianhe. Sekarang sudah ada bukti manusia dan material, bagaimana kamu bisa membantah. Saya akan menegakkan hukum secara tidak memihak, membunuhmu di depan umum, dan menangani pengkhianat. Ki Tianhe telah mendengarkan fitnahnya di depan umum, dan telah menghasilkan segala macam bukti untuk mendukungnya. Dia sangat marah sampai dia marah dan gemetar. Sayangnya, dia ditekan oleh kekuatan Ji Tianxing, dan dia tidak dapat menjelaskan dirinya sendiri. Dia hampir muntah darah karena marah. Pada saat ini, Ji Tianxing tiba-tiba mendapatkan kembali kekuatan penindasannya. Ki Tianhe tidak terkendali lagi. Dia segera membuka mulutnya dan mengeluarkan panah berdarah. Dia meraung sekeras-kerasnya, kentut. Kamu fitnah. Beraninya kamu menanamku. Aku tidak tahu satupun dari kenang-kenangan omong kosong itu. Kamu sengaja menanamnya. Dan tagihan dari transaksi-transaksi itu, yang kamu palsukan. Siapa yang cukup bodoh untuk meninggalkan tagihan? Dan meninggalkan baju tidur di kamar. Saya memasukkannya ke dalam ring dan membawanya. Anda memfitnah, menjadi hitam dan putih. Apakah menurut Anda semua orang bodoh? Ki Tianhe berisi kebencian dan mengirimkan, suaranya seperti lonceng banjir, suara gemuruh mengguncang seluruh aula. Setelah omelan yang marah dan hangat ini, kemarahan di dalam hatinya dilepaskan dan emosinya perlahan-lahan menjadi tenang. Kemudian dia menemukan bahwa semua orang di aula tercengang. Jin Zong, Ji Auan dan lebih dari 20 anggota tulang punggung semuanya menatapnya dengan ekspresi dan mata yang aneh. Bahkan Ji Tianxing dan Bai Long menunjukkan rasa kasihan dan memandangnya dengan penuh simpati. Ki Tianhe merasa ada yang tidak beres, dan ketika dia mengingat apa yang baru saja dia katakan, dia tercengang. Tubuhnya kaku dan ekspresinya membeku. Tangan kanan tanpa sadar menarik kembali lengan jubahnya, mencoba melepas cincin luar angkasa. Pak, Bang. Saat ini, Ji Tianxing bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Tepuk tangan meriah bergema di aula. Itu seperti tamparan di wajah Ki Tianhe. Ji Tianxing menatapnya sambil tersenyum. Dia mengangkat ibu jarinya dan berkata, Ki Tianhe, kamu memang laki-laki. Anda berani menjadi berani. Apakah kalian semua mendengarnya? Ki Tianhe telah mengakui kejahatannya, dan tagihan transaksi serta pakaian malam semuanya disembunyikan di luar angkasa. Namun, kedua diaken dan lebih dari 20 tulang punggung semuanya memusuhi Tianhe dan menatapnya dengan kebencian. Sungai Ki Tian benar-benar kacau, hanya terasa kaku, tangan dan kaki dingin. Ji. Tianxing meraih piring batu giok, melemparkannya ke tanah dan mencibir, Ki Tianhe, tebakanmu benar. Ini semua ditempa oleh kursi ini. Baju tidur dan kenang-kenangan semuanya ditemukan begitu saja, dan belasan slip giok juga kosong, jadi tidak ada catatan sama sekali. Aku bahkan belum pernah ke kediamanmu. Anda membawa buktinya, itu tersembunyi. Saya baru berada di Kijia selama setengah bulan. Bagaimana saya bisa mengetahui bukti kejahatan Anda? Setelah mendengarkan kata-kata Ji Tianxing, semua orang merasa punggung mereka dingin, dan rasa takut yang besar tumbuh di hati mereka. Sekarang kami mengerti. Ternyata Tianxing Gong dan Bai Long sedang memainkan sebuah drama, dengan sengaja menipu Ki Tianhe. Tapi itu terlalu realistis. Tidak hanya orang-orang gagal untuk melihat, tetapi bahkan Ki Tianhe pun terguncang. Bagaimanapun, orang hanya tahu bahwa Ji Tianxing sangat kuat dan kejam. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Ki Tianhe juga takut Ji Tianxing akan menjungkir balikan hitam dan putih dan membunuhnya dengan satu pedang. Kemudian dia mati secara tidak adil. Itu sebabnya situasinya sekarang. Tapi bagaimanapun, Ki Tianhe telah kalah. Aku benar-benar pecundang. 2846 Suasana Hening di Aula Suasananya membeku, sangat menyedihkan. Kedua diaken dan banyak tulang punggung takut akan rencana dan cara Ji Tianxing. Dia membenci kekejaman dan keburukan Ki Tianhe. Orang-orang tidak berani melihat Ji Tianxing, tetapi menatap Ki Tianhe dan melampiaskan kemarahan dan kebencian mereka dengan mata mereka. Ki Tianhe akhirnya kembali sadar. Dia sangat kesal dan menyesal, tapi dia sangat tidak rela. Dia menunjuk Ji Tianxing dan meraung ke arah mereka, mengapa kamu melihatku seperti ini? Jelas sekali, binatang buas itulah yang memfitnahku. Seperti yang kalian semua dengar, dia tidak memiliki bukti sama sekali. Itu palsu. Apakah kamu buta, atau tuli? Saya tidak bersalah. Dialah yang menanam barang rampasan dan mengaturnya. Ki Tianhe meraung dengan ganas dan mencoba membela diri. Tetapi orang-orang memandangnya semakin dingin, dan bahkan menunjukkan rasa jijik dan jijik yang kuat. Ki Tianhe menjadi gila. Apa maksudmu? Katanya sambil memelototi kerumunan. Aku sudah berada di keluarga Ki selama ratusan tahun. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Bagaimana kamu bisa percaya bajingan yang baru berada di sini selama setengah tahun? Sebulan. Dia mata-mata. Dia dengan sengaja menghancurkan stabilitas keluarga Ki kita. Dialah yang memiliki motif tersembunyi dan ingin menghancurkan keluarga Ki. Namun, tidak peduli bagaimana Ki Tianhe menanam barang rampasan dan memfitnah Ji Tianxing, mereka tidak terharu. Ji Tianxing juga duduk di atas meja, tersenyum melihat penampilannya. Dia tidak bermaksud menghentikannya sama sekali. Bai Long tidak bisa melihatnya lagi. Dia menggelengkan kepalanya dengan ekspresi jijik di wajahnya dan berkata, Ki Tianhe, hentikan penampilan burukmu. Matamu benar-benar panas. Jika kamu mengakui kesalahanmu dengan jujur, kamu mungkin masih bisa mempertahankan hidup yang kecil. Jangan tunjukkan kemalanganmu, Aikiu lagi. Sungai Ki Tian tiba-tiba mengamuk, matanya merah karena darah dan meraung, diam. Apa yang kamu hitung? Beraninya kamu berbicara dengan Lao Zi seperti ini? Bai Long menyipitkan matanya, memancarkan cahaya dingin di bawah matanya, dan berkata sambil mencibir, Ki Tianhe, kamu sudah selesai. Ki Tianhe bahkan lebih marah dan ingin berbicara dengan marah. Pada saat ini, Angkatan Laut dan Jiaoan harus membuat pernyataan. Cukup. Lima Diaken, diam. Dua orang meminum minuman dingin secara bersamaan, membuat seluruh ruangan menjadi sunyi. Lima Diaken, kamu telah mengakui kejahatanmu di depan umum, tidak ada yang perlu dikatakan, kata Lon Cheng Emas. Jiaoan juga tampak dingin, dan berkata, Lima Diaken, tuan rumah tidak baik padamu, dan Ki keluarga tidak punya tempat untuk meminta maaf padamu. Mengapa kamu ingin berkolusi dengan musuh asing, berkomplot melawan keluarga Ki, dan melakukan perbuatan jahat seperti itu? Sekarang masalah telah berakhir, jika kamu tidak berlutut dan mengakui kesalahanmu kesalahan, kapan kamu masih berpegang teguh padanya? Sungai Ki Tian tertegun sejenak, lalu dia menengadah ke langit dan tertawa, hahaha begitu. Kalian berdua bersama-sama berkorban, kalian telah dibeli sudah lama bersamanya. Jika saya tidak menerimanya, Anda tidak memenuhi syarat untuk mengutuk saya. Jin Song, Jiao An, dan lebih dari 20 anggota tulang punggung memandang Ji Tian Xing. Di antara mereka yang hadir, Su Ji Tian Xing adalah yang tertinggi. Terserah dia untuk memutuskan bagaimana menghadapinya. Lon Cheng Emas menundukkan tangannya dan berkata, Tuanku, kami tidak keberatan Anda menangani masalah ini. Namun, saya tetap menyarankan agar Anda menunggu pemiliknya kembali. Tanpa menunggu dia selesai, Ji Tian Xing melambaikan tangannya untuk menyela dan mencibir, jangan menunggu, itu hanya membuang-buang waktu. Saat dia mengatakan ini, dia mengeluarkan tekanan untuk menghancurkan langit dan bumi, seperti puncak gunung tai, dan menekan Ki Tian He. Kaki Ki Tian He tiba-tiba melunak, dan dia berlutut di aula. Tubuhnya bungkuk, kepalanya terbenam di dadanya, dan seluruh tubuhnya gemetar hebat. Dia menolak mengakui kekalahan dan berjuang mati-matian untuk mengangkat kepalanya dan berdiri. Namun, Ji Tian Xing mengeluarkan semua momentumnya, semua terkonsentrasi padanya. Dia tertekan dan tidak bisa bergerak, darah memucur dari mulut dan hidungnya, dan kulitnya terus-menerus pecah-pecah. Ah ah! Ki Tian He meraum dengan marah dan menyakitkan, dan mengeram dengan suara serak, kamu binatang buas. Saya adalah saudara majikan, kamu tidak memenuhi syarat untuk berurusan dengan saya. Jangan lupa, kamu. Hanya seekor anjing. Wajah Ji Tian Xing menjadi lebih muram dia. Berdiri, melangkah ke Ki Tian He, mengambil sebuah tanda dan menyerahkannya kepadanya. Ki Tian He, lihat apa ini? Ki Tian He mencoba mengangkat kepalanya, hanya melihat tanda itu, wajahnya berubah secara dramatis. Perintah Tuan Kecil Jin Zong, Ji Yao An, dan lebih dari 20 anggota tulang punggung juga mengenali token tersebut, yang merupakan perintah Tuan Muda Ki Huizi. Tanda ini melambangkan bahwa Tuan Muda datang sendiri dan dapat membuat semua keputusan. Selain Ki Tian Long, pemilik keluarga, tidak ada yang bisa melawannya. Setelah mereka tertegun sejenak, mereka membungkuk dan memberi hormat dengan cara yang rapi dan seragam, sambil berkata, kami mematuhi perintah penyembah Tuhan. Sungai Ki Tian tiba-tiba melebarkan matanya, menunjukkan keterkejutan dan keputusasaan yang kuat. Tapi dia masih tidak mau dan meraung, bagaimana perintah Tuan Muda Ki kembali ada di tanganmu. Kamu pasti telah memalsukan perintah ini. Bahkan, kamu pasti telah berkonspirasi melawan Tuan Muda dan merebut perintah Tuan Muda. Ji Tian Sing, singkirkan perintah Tuan Kecil dan berkata sambil mencibir, hahaha sekarat, atau sangat tangguh, bahkan ingin menggigit kursi ini. Kamu sangat naif. Ketika suara itu jatuh, dia perlahan mengangkat kaki kanannya dan menginjak-injak puncak Ki Tian He dengan keras. Bang! Dengan suara teredam keluar, Ki Tian He diinjak olehnya, merangkak di tanah. Tanah di seluruh aula berguncang hebat akibat gempa bumi, dan retakan pun pecah. Sungai Ki Tian tiba-tiba tujuh lubang berdarah, menggigil. Dia sangat terhina hingga dadanya hampir meledak dan matanya berlumuran darah dan air mata. Ji Tian Sing juga mempersembahkan korban kepada pedang penguburan surga, dan berkata dengan suara yang bermartabat dan marah, menurut aturan keluarga-keluarga Ki, mereka yang berkolusi dengan musuh asing dan menghianati keluarga mereka harus dipenggal dan diperlihatkan di depan umum, dan mereka nama harus dihapus dari silsilah. Malam ini, Tuan Rumah tidak hadir. Kursi ini akan melaksanakan hukuman alih-alih Tuan Muda. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat pedang pemakaman dan memotongnya ke leher Ki Tian He. Ah ah, bentuk sungai Ki Tian meraung gila, bajingan. Beraninya kamu membunuhku. Aku adalah putra dari keluarga Ki, sepupu Tuan, dan kamu adalah orang luar. Kamu tidak memenuhi syarat untuk. Namun, kata-kata Ki Tian He tiba-tiba berhenti sebelum dia selesai. Uff, cahaya dingin mekar, darah merah terciprat. Kepala tubuh sungai Ki Tian berbeda, tidak ada suara lagi. Darah tumpah di aula dan mewarnai tanah menjadi merah. Beberapa tulang punggung di dekatnya, tanpa sadar mundur dua langkah, ketakutan. Penyembah muda ini sangat kejam dan tegas. Lalu ada keheningan di aula. Semua orang menundukkan kepala dan tidak berani melihat Ji Tian Xing. Tubuh Ki Tian He, tergeletak di tanah dengan tenang, membuka matanya dan menolak untuk menutup matanya. Ji Tian Xing memegang pedang penguburan dan menusukkannya ke kepalanya untuk memilih dewa yang berwarna-warni. Dia menggunakan metode rahasia untuk menyegel keilahian dan memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa. Kemudian, dengan nada bermartabat, dia mengumumkan, pengkhianat telah disingkirkan, dan rekan partainya juga harus ditemukan dan ditangani sesuai dengan hukum keluarga. Masalah ini akan ditangani dengan lonceng emas. Ji Yao An secara pribadi mengawasi rekonstruksi dari lembah binatang suci dan pencarian binatang yang melarikan diri. Adapun keilahian Ki Tian He, kursi ini akan diserahkan kepada pemiliknya, yang akan menanganinya. 2847 Ceritanya panjang untuk berurusan dengan orang dalam. Namun nyatanya, Ji Tian Xing hanya membutuhkan waktu setengah jam untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ketika dia mengumumkan akhir pertemuan, Fajar telah tiba dan langit cerah. Saat mereka keluar dari ruang konferensi, angkatan laut, Ji Yao An dan lebih dari 20 anggota keluarga yang sama masih dalam mimpi mereka. Apa yang terjadi barusan terlalu mengejutkan kami semua? Akibatnya, banyak orang yang belum sembuh. Tidak ada yang mengira bahwa pikiran dan sarana persembahan surga begitu mendalam. Gaya tindakannya juga terlalu kejam dan tegas, sehingga menakutkan. Tentu saja. Ki Tian He adalah seorang pengkhianat, yang mengejutkan orang dan tidak dapat dipercaya. Bahkan, hal itu membalikkan stereotip lama mereka. Semuanya dipenuhi dengan emosi. Ki Tian He, yang tampaknya tidak memiliki ambisi, menghianati keluarga Ki dan ingin menghancurkannya. Tapi baru saja memasuki keluarga Ki setengah bulan yang lalu, pemujaan Tian Xing yang tampaknya orang luar adalah pejabat berjasa besar yang menyelamatkan keluarga Ki. Sungguh ironis. Sifat manusia, ini rumit. Saat matahari pagi terbit, ia dipuja di halaman. Ji Tian Xing duduk di ruang kerjanya, memejamkan mata dan menunggu dengan sabar. Pada saat ini, naga putih dengan cepat masuk ke ruang kerja, memberi hormat dan melaporkan situasinya. Beritahu tuanmu, Diakon Jin Zong telah memblokir halaman selatan dan mulai menyelidiki kaki tangan Ki Tian He. Dia menemukan banyak bukti kriminal di kediamannya di Ki Tian He. Diakon Jiao An, bersama ratusan penjaga, pergi ke lembah binatang di selatan kota untuk menjalankan misi. Kisah tadi malam telah tersebar ke seluruh keluarga Ki. Sekarang, semua orang membicarakannya, dan mereka kagum padamu. Ji Tian Xing mengangguk sedikit, menunjukkan bahwa dia tahu. Bai Long tidak marah. Dia mendengus dingin, anak-anak dari keluarga Ki itu tidak mengetahui hati orang baik dan tidak mengetahui baik atau buruk. Guru, Anda menemukan pengkhianat dan menjaga kejayaan dan kekayaan keluarga Ki. Bersyukur, mereka masih berbicara di belakang mereka, mengatakan bahwa kamu kejam dan kejam, seperti dewa pembunuh, dan mereka sangat takut padamu. Ji Tian Xing tersenyum, nadanya ringan, untuk guru, mengapa mereka memahami dan berterima kasih. Terlebih lagi, kami hanya tinggal di sini sebentar, dan kami tidak akan tinggal lama. Mengapa peduli dengan pendapat mereka? Mendengar ini, Bai Long mengerutkan kening dan bertanya, Tuan, apakah Anda akan pergi? Puncak kastil. Ji Tian Xing menganggup dan berkata, ini tidak bisa dihindari, tapi tidak sekarang. Kapan itu? Bai Long bertanya. Ji Tian Xing menunjukkan senyuman penuh arti dan berkata, Tentu saja, kita harus menunggu sampai waktu yang tepat. Bai Long tertegun sejenak dan berhenti bertanya tentang hal itu. Dia selalu memiliki keraguan dalam pikirannya. Sekarang dia tidak ada hubungannya, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan, Anda belum pernah berhubungan dengan Ki Tian He sebelumnya, dan Anda tidak menyebutkan tentang pengkhianat itu. Mengapa Anda mengemukakan masalah ini? Tadi malam dan menyelesaikannya dengan kekuatan yang luar biasa. Bagaimana Anda tahu Ki Tian He berkolusi dengan keluarga Lu dan klan Pedang Darah? Dan beritahu kami dengan jelas dan gamblang proses kolusi mereka. Ji Tian Xing meliriknya dan berkata sambil tersenyum ringan, Sebelum tadi malam, saya tidak melakukannya, saya tidak tahu bahwa ada pengkhianat di keluarga Ki. Namun, guru saya menemukan bahwa beberapa orang melarikan diri dalam semalam, dan keberadaan mereka adalah hantu. Jadi, guru saya mengikuti pria itu ke pinggiran selatan dan menyaksikan mereka berdagang secara diam-diam. Pada saat itu, guru ku curiga ada pengkhianat di keluarga Ki, dan dia ingat ciri tubuh dan nafas orang itu. Naga putih tiba-tiba menyadari, menganggupkan kepalanya dan berkata, Begitulah. Jadi, ketika kamu kembali ke rumah Ki dan lihat Ki Tian He, kamu akan tahu bahwa dia adalah pengkhianat. Ji Tian Xing menganggup, lalu menjelaskan, Setelah itu, aku pergi ke Sengu lagi dan membunuh orang-orang berbaju hitam itu dan melukai klan Raja Dewa Pedang Darah berjubah hitam. Raja Dewa berjubah hitam terluka parah, dan cincin itu tertinggal di medan perang. Aku mendapatkan cincinnya. Setelah mencoba membukanya, saya menemukan peta pertahanan lembah Dewa Binatang. Kembali ke rumah Ki, saya mengenali Ki Tian He sebagai pengkhianat. Dikombinasikan dengan pengalaman hidupnya dan identitas istrinya, saya membuat serangkaian pembenaran diri dan pernyataan yang layak. Naga putih langsung penuh keheranan, Ah, ketika Anda berada di lobi, Anda mengucapkan banyak kata. Anda mengungkap Ki Tian He pengalaman, psikologi, dan konspirasi. Tidak hanya di Aken dan tulang punggung yang mempercayainya, tetapi bahkan saya pikir itu benar. Saya tidak menyangka Anda mengada-ada. Ji Tian Xing mengangguk secara alami dan berkata sambil tersenyum, menjadi seorang guru bukanlah Tuhan yang maha kuasa. Bagaimana kamu bisa mengetahui segalanya tentang Ki Tian He? Terlebih lagi, waktunya singkat, dan aku terlalu malas untuk mengumpulkan bukti. Oleh karena itu, guruku membuat pernyataan setengah benar dan setengah salah. Selama kamu berpikir memang benar, itu sudah cukup. Naga Putih tiba-tiba menyadari, dan kemudian berkata, semua orang sudah terbentuk sebelumnya, dan Anda terpesona oleh momentum Anda, jadi kami pikir Ki Tian He adalah pengkhianat. Ki Tian He tahu bahwa Anda hanya setengah benar. Dan sisanya adalah rekayasa dan fitnah. Dia sangat marah dan ingin menjelaskan, tetapi dia ditekan oleh Anda dan tidak dapat disangkal. Ketika Anda selesai, Anda mengambil kembali tekanannya. Ki Tian He tiba-tiba mendapatkan kembali kebebasannya, jadi dia mengungkapkan kemarahannya tanpa ragu-ragu dan hanya ingin membela diri. Namun dia terlalu bersemangat dan tidak cukup tenang untuk mengatakan sesuatu di depan umum. Dengan cara ini, dia tidak akan menyerang dirinya sendiri, dan dia akan dikutuk. Ji Tian Xing menganggup dan berkata sambil tersenyum, itu dia. Naga Putih itu tertawa terbahak-bahak dan menjatuhkan dirinya ke tanah karena kagum. Tuan, Anda sungguh luar biasa. Anda memerankan Ki Tian He dengan tepuk tangan dan dengan mudah menghancurkan IQ-nya. Orang itu telah bertahan selama lebih dari 100 tahun, tetapi Anda telah menghilangkan kesempatan untuk merebut tahta. Sekarang pikirkanlah, betapa menyedihkan anak laki-laki itu. Berwajah Pucat Ji Tian Xing berkata, orang malang, pasti ada tempat yang penuh kebencian. Naga Putih ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, Tuan, tadi malam, waktunya sangat sempit, jadi Anda menggunakan gerakan ini. Faktanya, ada risiko dari trik ini. Jika Ki Tian He cukup banyak akal dan tenang untuk tidak menunjukkan kekurangan. Apa yang akan Anda lakukan? Ji. Tian Xing melambaikan tangannya dan dengan tenang menjawab, jangan bicara omong kosong dengannya, bunuh saja dia. Bagaimanapun, posisinya adalah yang tertinggi dan kekuatannya adalah yang terkuat. Tidak ada yang berani menghentikannya jika dia dibunuh di depan umum. Untuk buktinya, suruh saja seseorang untuk mengambilnya nanti. Naga Putih. Mencubit dagunya dengan tangan kanannya dan berkata sambil tersenyum, Tuan sangat mendominasi. Ki Tian He bertemu denganmu dan kalian semua mati. Anda tidak luput. Ji Tian Xing menganggupkan kepalanya sedikit dan memerintahkan, jangan beritahu saya tentang ini. Anda akan memasuki pagoda sekarang dan Anda akan pergi ke Gua Suanguang secara langsung. Karena Sekte Pedang Darah telah menginjakan kaki di lembah binatang suci, mustahil untuk melepaskan Gua Suanguang. Jika tebakanku benar, sesuatu akan segera terjadi pada Gua Suanguang. Naga Putih berpikir sejenak dan menganggupkan kepalanya lagi dan lagi, Yah, tuannya masih pintar dan banyak akal, dan dia bukan seorang nabi. Keluarga Lu dan Klan Pedang Darah bersekongkol untuk menghadapi keluarga Ki. Mereka dapat membagi pasukan menjadi dua cara dan bertindak pada waktu yang bersamaan. Ayo pergi ke Gua Suanguang secepatnya, berharap bisa mencegah tragedi tersebut. 2848 Setelah Naga Putih memasuki pagoda, Jitiansing meninggalkan Ki Fu. Ini semacam kekuatan pertahanan di lembah. Sebenarnya, Jitiansing harus bertanggung jawab atas pemerintahan Ki untuk menstabilkan situasi. Tapi dia berharap orang-orang dari keluarga Lu, Klan Pedang Darah, dan Rumah Tuan Kota tidak akan menyerang lembah dewa binatang lagi. Tidak mungkin menyerang Ki Fu secara langsung. Berperang dan berperang di kota melawan keluarga besar berarti melanggar hukum kerajaan Allah. Klan Pedang Darah, keluarga Lu, dan Rumah Tuan Kota tidak segila itu. Oleh karena itu, dalam jangka pendek, pemerintahan Ki dan lembah dewa binatang aman. Hanya Gua Suanguang, ratusan ribu mil jauhnya di kawasan laut saat matahari terbenam, yang paling berbahaya. Ketika Jitiansing meninggalkan Ki Fu, dia menyembunyikan dirinya dengan metode rahasia huntian dan menyembunyikan nafasnya. Tidak ada yang tahu dia akan pergi. Orang-orang di keluarga Ki mengira dia sedang berlatih di kuil. Terlebih lagi, keluarga Ki kagum padanya dan tidak berani mengganggunya di aula peringatan. Setelah beberapa saat, Jitiansing meninggalkan Castle Peak. Dia terbang ke langit dan menuju utara secepat yang dia bisa menuju matahari terbenam. Saat matahari terbit, kawasan laut matahari terbenam tidak jauh dari Gua Suanguang di sebuah pulau. Seorang lelaki tua berpakaian hitam, tinggi dan kurus hampir sepuluh kaki, berdiri di atas karang yang gelap. Meski memakai topeng dan topi, ia tetap memperlihatkan janggut abu-abu. Mata yang dalam dibalik topeng, menatap ke arah timur laut, menunggu dengan tenang. Di ujung laut dan langit terdapat bayangan gelap, yaitu pulau tempat Gua Suanguang berada. Di samping lelaki tua berbaju hitam itu, ada seorang lelaki muda jangkum dan tampan. Pria itu juga mengenakan jubah gelap dengan topeng perak untuk menyembunyikan wajah aslinya. Ada tanda merah tua di dahi topeng. Itu adalah pedang berdarah, penuh dengan roh jahat. Tua dan muda, berdiri berdampingan, semuanya memandangi Gua Suanguang di kejauhan. Di bebatuan di belakang mereka, ada delapan master berbaju hitam, semuanya memiliki kekuatan enam atau tujuh di surga dan alam dewa. Sekarang, ketika kami membuka pintu, kami berkata, bukankah kami meninggalkan beberapa lubang untuk para pria? Mengapa waktu berlalu begitu lama, Gua Suanguang juga tidak mengalami kecelakaan, Kijia masih menambang vena secara normal. Orang tua berjubah hitam. Yang dikenal sebagai Sigong, mengelus janggutnya dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Kota Muda, Anda tidak hanya memiliki keraguan di hati Anda, tetapi saya juga merasa bingung. Masuk akal bahwa bahaya tersembunyi di Gua Suanguang seharusnya sudah terjadi sejak lama. Setidaknya ratusan orang tewas dan terluka di keluarga Ki. Mereka tidak dapat melanjutkan penambangan dan hanya bisa meminta bantuan kami. Dalam hal ini, kita dapat menegosiasikan persyaratan dengan keluarga Ki dan mengambil inisiatif. Sayangnya, semua yang ada di Gua Suanguang normal dan tidak ada kecelakaan. Saya menduga ada ahli di keluarga Ki yang dapat membantu dan membimbing kita. Bahaya tersembunyi telah dihilangkan. Jelas sekali. Kedua orang ini adalah persembahan bersejarah dari rumah Tuan Kota dan Yuanji, Tuan Kota Muda. Namun keduanya dan penjaga di belakang mereka menutupi warna asli mereka dan menyamar sebagai orang dari sekte pedang darah. Yuanji merenung sejenak dan bertanya, apa yang dapat dilakukan keluarga Ki untuk membantu? Apakah keluarga Ning di Kabupaten Tianzue yang mengirim orang kuat untuk membantu? Si. Gong Feng berpikir sejenak dan sedikit mengangguk, hanya ini yang mungkin. Namun kami telah memantau keluarga Ki, tidak menemukan kedatangan keluarga Ning. Ini adalah hal yang aneh. Saya curiga itu adalah pengorbanan Ki Jia. Sebelum dia selesai, wajah Yuanji berubah, dan matanya dipenuhi kebencian. Tidak mungkin. Pengorbanan keluarga Ki hanyalah seorang anak muda yang belum mencapai alam dewa dan raja. Apa yang dia punya? Bagaimana cara menghilangkan bahaya tersembunyi di Gua Suanguang? Sejak Yuanji dikalahkan oleh Ji Tianxing, dia hidup dalam aib, dan amarahnya menjadi lebih mudah tersinggung. Dia sangat membenci Ji Tianxing dan menolak untuk mengakui bahwa Ji Tianxing lebih baik darinya. Mengetahui apa yang dia pikirkan, Si Gong Feng tidak mengatakan apa-apa lagi dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Tuan kota kecil, Anda tidak perlu memikirkan masa lalu. Tidak masalah jika bahaya tersembunyi itu dihilangkan. Saya menyelinap ke Gua Suanguang tadi malam dan mengubur lebih dari 30 bom peledak Senguang. Para penjaga elit telah menyusup ke Pulau Suanguang dan akan segera meledakkan bom tersebut. Anda akan melihat. Gua Suanguang akan runtuh dan beberapa pembuluh darah hancur. Ketika saatnya tiba, tidak hanya anggota keluarga Ki yang akan terbunuh dan terluka parah, Gua Suanguang juga akan mengalami kekacauan. Kemarahan. Yu Wenji sedikit meredah dan dia mencibir, enak sekali. Orang-orang Ki terlalu merajalela, kita harus memberi mereka pelajaran yang tragis. Setelah Gua Suanguang diledakkan, kami mengambil kesempatan untuk membunuh semua orang di keluarga Ki dan merebut kembali Gua Suanguang. Namun masalahnya adalah Gua Suanguang telah dihancurkan. Jika kita ingin terus menambang Vena, kita harus menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk membersihkan Vena. Mendengar ini, Si Gong Feng tidak bisa menahan cemberutnya. Dia melambaikan tangannya dan menjelaskan, Tuan Kota Kecil, kita hanya bertanggung jawab untuk menghancurkan Gua Suanguang dan memberikan pukulan berat pada keluarga Ki. Kita tidak boleh membunuh orang-orang dari keluarga Ki, apalagi mengambil Ali Gua Suanguang sekarang. Jangan lupa, kita sekarang menyamar sebagai orang dari Klan Pedang Darah. Setelah kita mengambil Ali Gua Suanguang, kita harus memainkan nama Sekte Pedang Darah. Bukankah itu untuk Klan Pedang Darah? Yu Wenji dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana itu mungkin? Bagaimana kita bisa membiarkan Klan Pedang Darah mengambilnya secara cuma-cuma? Si Gong menganggup dan berkata, itu benar. Karena kami tidak dapat menyandang nama Sekte Pedang Darah, kami harus menunjukkan spanduk rumah Tuan Kota. Tapi dengan cara ini, tidakkah Anda mengakui kepada dunia bahwa rumah penguasa kota lah yang menghancurkan Gua Suanguang dan menghancurkan keluarga Ki? Rumah Tuan Kota akan menjadi sasaran kritik publik, dan bahkan dihukum oleh hukum Kerajaan Allah, dan akan dihancurkan dalam asap dan abu. Yu Wenji mengerutkan keningnya dan bertanya dengan suara yang dalam, apa yang akan kita lakukan? Setelah Gua Suanguang hancur, maukah Anda pergi dari sini dan berdiam diri? Tentu saja, dia berkata, saya menawarkan Anda sedikit. Penguasa kota memiliki aliansi rahasia dengan klan Pedang Darah dan keluarga Lu, dan telah mendiskusikan tindakan penanggulangannya. Kami menjalankan rencana langkah pertama, berpura-pura menjadi anggota Sekte Pedang Darah, menghancurkan Gua Suanguang dan menciptakan kekacauan. Pada langkah kedua, para ahli klan Pedang Darah dan keluarga Lu membunuh para penjaga dan pengrajin keluarga Ki dan menduduki Gua Suanguang. Pada langkah ketiga, rumah Tuan Kota dan keluarga Lu bersama-sama mengirimkan pengrajin, penambang, dan penjaga untuk bersama-sama menambang Gua Suanguang. Keuntungan dari penambangan adalah 60% untuk klan Pedang Darah, 20% untuk kami, dan 20% untuk keluarga Lu. Tentu saja jangka waktu perjanjian ini hanya 10 tahun. Mendengar ini, Yu Wen Ji segera mengerutkan kening dan wajahnya menjadi bermartabat. Mengapa saya tidak tahu sama sekali? Si Gong Feng berkata sambil tersenyum, beberapa hari yang lalu, kamu sedang berlatih dalam pengasingan. Maksudmu dalam rencana ini, kami bertanggung jawab untuk menghancurkan Gua Suanguang dan menyediakan teknologi penambangan dan pengrajin. Keluarga Lu bertanggung jawab untuk menyediakan personel, termasuk penjaga dan penambang. Tapi klan Pedang Darah tidak berpartisipasi dalam proses penambangan, hanya membawa pot hitam sepanjang jalan, bisakah mendapat 60% pendapatan? 2849 Si Gong terdiam beberapa saat, lalu mengangguk setuju. Ya, mungkin itu maksudmu. Yu Wen Ji tidak bodoh. Mengetahui perjanjian aliansi tripartit, dia mengerti alasannya. Rumah tuan kota kami telah menguasai teknologi penambangan vena dan pemahaman tentang Gua Suanguang, yang merupakan chip kami. Meskipun keluarga Lu memiliki kemampuan yang kecil, namun dapat menyediakan banyak tenaga. Apalagi mereka adalah perantara yang bisa bersatu dengan kita untuk membentuk aliansi dengan klan Pedang Darah. Tapi kedua keluarga kami tidak cukup tinggi untuk terlihat di depan umum. Karena kita tidak bisa menahan sanksi opini publik dan hukum kerajaan Allah. Tapi klan Pedang Darah berbeda, mereka paling cocok untuk melakukan pekerjaan hitam ini. Bahkan jika keluarga Ki dan keluarga bangsawan lainnya tahu bahwa masalah ini dilakukan oleh klan Pedang Darah, mereka tidak dapat menahannya. Bagaimanapun, sekte Pedang Darah memiliki status tinggi di kerajaan Tuhan, dan pasti akan meredakan sanksi hukum ilahi dan menekan opini publik. Si Gong Feng menganggupkan kepalanya dengan tergesa-gesa, dan berkata dengan lega, tuan kota kecil itu benar-benar pintar, dan sedikit jelas. Penguasa kota akan sangat senang mengetahui hal itu. Yu Wen Ji masih sedikit khawatir dan bertanya, Si Gong, kamu juga tahu bahwa sekte Pedang Berdarah secara terbuka membantai sebuah keluarga kaya dan mencoba merampas harta bendanya. Ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum kerajaan Allah. Itu bisa besar atau kecil. Jika kejahatan yang tersisa dari keluarga Kinaik ke keluarga Ning di kota kabupaten Tian Sui dan melapor ke ibu kota negara. Bahkan jika sekte Pedang Darah adalah salah satu dari enam sekte besar, saya khawatir sekte tersebut tidak akan dapat memblokir sanksi tersebut. Kerajaan dan meredakan kemarahan Raja Si Gong Feng menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, Tuan kota kecil, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Kempat tetua sekte Pedang Darah mengungkapkan sebuah rahasia kepada penguasa kota. Hanya dua tahun yang lalu, klan Pedang Darah telah naik ke keluarga kerajaan dan menjadi orang yang bermartabat. Jika klan Pedang Darah berani melakukannya, dia memiliki jaminan yang cukup. Bahkan jika kejahatan yang tersisa dari keluarga Ki pergi ke desa dan mengeluh, masalah ini tidak akan berakhir. Dengan itu, senyum penuh arti muncul di wajahnya. Yu Wen Ji tertegun sejenak, dan kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sedang tersenyum. Aku mengerti, lalu aku bisa yakin. Si Gong Feng menganggup dan berkata sambil tersenyum, jadi, mari kita tunggu pertunjukan yang bagus. Saat suaranya turun, di ujung laut dan langit di timur, bayangan redup tiba-tiba bergetar beberapa kali. Kemudian, ledakan yang mengguncang bumi datang dari jarak 30 ribu mil. Yu Wen Ji dan Si Gong sama-sama melihat pulau Suanguang bergetar hebat dan mengeluarkan nyala cahaya ilahi. Selain itu, laut timur juga telah menimbulkan gelombang seribu Zhang yang menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat. Si Gong Feng menyeringai bangga. Yu Wen Ji juga mengepalkan tangannya dan menganggup, permainan yang bagus dimulai. Keduanya menunggu dengan penuh harap. Sekitar setengah seperempat jam kemudian, bayangan hitam terbang keluar dari dalam. Dasar laut dan mendarat di bebatuan di tepi pantai. Sebanyak 12 master elite, semuanya berpakaian hitam, mengenakan topeng, dengan logo pedang darah di dahi mereka. Mereka membungkus serempak dan melaporkan kepada Si Gong, Tuanku, yang tugas telah berhasil diselesaikan. Si Gong Feng menganggup puas dan berkata, sangat bagus. Saat kamu kembali, aku akan memberimu banyak hadiah. Ketika dia selesai, seorang ahli warna hitam melangkah keluar dan mengeluarkan pecahan batu kristal berwarna-warni dan menyerahkannya kepada Si Gong. Tuanku, setelah gua Suangwang dihancurkan, bawahannya menemukan kristal ini di dekat gua tambang Noh. 9. Si Gong Feng mengambil alih batu kristal berwarna-warni itu dan melihatnya di telapak tangannya. Batu kristal pecah ini, hanya seukuran buah kenari, jernih dan berkilauan dengan lampu warna-warni. Ini berisi kekuatan paling kuat, puluhan kali lebih banyak dari batu biasa. Si Gong Feng menyipitkan matanya dan menunjukkan keterkejutan. Dia berseru dengan suara rendah, ini adalah Shen Jing. Ini seratus kali lebih berharga daripada batu dewa. Kekuatan kristal ilahi ratusan kali lipat dari batu. Terlebih lagi, Shen Jing lebih murni, cacat, dan unik. Dan kekuatan sucinya dapat langsung dimurnikan. Tidak hanya itu, Shen Jing memiliki berbagai efek, seperti menyembuhkan, mengolah, menyusun, dan menyempurnakan senjata. Yu Wen Ji juga memandang Shen Jing dengan mata menyala-nyala dan berkata dengan penuh semangat, kekuatan dan hasil Shen Jing jauh lebih banyak dibandingkan dengan Sensi. Menurut kebenarannya, satu kristal bernilai seratus batu. Namun nyatanya, Shen Jing sangat langka, dan sulit beredar di pasaran. Sekalipun lima ratus batu, kamu tidak bisa membeli kristal. Hanya yang berkuasa dan berkuasa tertinggi yang dapat memenuhi syarat untuk menggunakan Shen Jing sebagai uang dan sumber daya budidaya. Faktanya, Yu Wen Ji memiliki sepotong kristal ilahi. Itu adalah hadiah ulang tahun yang diberikan kepadanya oleh penguasa kota. Dia menyimpannya dan sesekali mengeluarkannya untuk dimainkan. Menurut penguasa kota, ketika dia belajar di ibu kota, dia mendapat beberapa teman bangsawan. Dia menghabiskan 30 ribu batu, hanya dari tangan temannya, membeli beberapa keping kristal dewa. Hal ini karena hubungan kedua belah pihak baik, dan pihak lain bersedia berdagang dengannya. Orang lain tidak mau menjual meskipun mereka menawarkan harga lebih tinggi. Si Gong Feng memegang pecahan kristal di tangannya dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah kamu menemukan kristal ini di dekat tambang no? 9. Apakah ada kristal di gua Suangwang? Mengapa kita tidak mengetahuinya sebelumnya? Apa yang terjadi? Di sini. Tuan berbaju hitam dengan cepat menjelaskan, Tuan Ki, setelah gua tambang no. 9. Diledakan, bebatuan dan traktor ciprat ke seluruh langit. Kristal ini bercampur dengan pecahan batu. Melihat kristal ini cemerlang dan penuh kekuatan, aku akan mengembalikannya padamu. Mata si Gong membelalak dan janggutnya gemetar karena kegembiraan. Jadi, bukankah itu membuktikan bahwa ada banyak kristal dewa yang tersembunyi di tambang nomor 9? Bahkan di bawah gua tambang nomor 9, ada urat kristal dewa yang tersembunyi. Mendengar kalimat ini, Yu Wen Ji tiba-tiba bernapas dengan sesak. Nafasnya, dan wajahnya memerah. Pembuluh darah Senjing, iya Tuhan. Jika demikian, berapa banyak keping kristal yang akan dihasilkan? Si Gong Feng menoleh ke arahnya dan berkata dengan suara rendah, meskipun itu hanya pembuluh darah kecil, jutaan keping dewa kristal dapat ditambang. Sungguh kekayaan yang luar biasa. Selamat kepada Tuan Kota Muda, kita akan segera mencapai prestasi besar. Yu Wen Ji semakin bersemangat, seluruh tubuhnya mendidih, dan dia bahkan merasa panas dan kering. Hahaha jika kita bisa memiliki jutaan kristal, kita bisa menjadi kelas atas. Pada saat itu, jangan menyebut Kota Puncak Kastil, bahkan jika Anda adalah penguasa Kabupaten Tian Feng, itu akan baik-baik saja. Dalam benak Yu Wen Ji, ada gambaran kristal dewa yang menumpuk seperti gunung. Dia bahkan membayangkan bahwa dia akan menjadi bangsawan tertinggi dan mengendalikan seluruh wilayah Tian Feng. Namun, Si Gong licik dan licik, dan pikirannya lebih dari itu. Stabil. Dia segera tenang dan berkata, Tuan kecil, ini hanya kesimpulan saya. Kita tidak bisa bahagia terlalu cepat. Kita tidak tahu persis apa yang terjadi sampai klan pedang darah menduduki Gua Suang Wang. Selain itu, kami adalah koalisi tiga kekuatan, yang dipimpin oleh Sekte Pedang Darah. Sekalipun ada pembuluh darah Senjing di Gua Suang Wang, kita tidak bisa mengambilnya sendiri. Kebanyakan dari mereka harus diserahkan ke Sui Jiansong. 2.850 Matahari Bersinar Tinggi Di atas lautan saat matahari terbenam, Jitian Sing sedang berlari kencang. Saat ini, dia hanya berjarak 100 ribu li dari Gua Suang Wang. Saya harap saya bisa datang tepat waktu. Tidak ada yang salah dengan Gua Suang Wang. Jitian Sing berbisik dalam hati, berdoa dalam hatinya. Tapi saat itu, dia tiba-tiba mendengar suara keras dan tumpul dari langit di depan. Ledakan. Ini seperti petir, meledak di langit dan bergema. Lebih dari itu, Jitian Sing juga secara samar-samar melihat cahaya dan nyala api ilahi di langit 100 ribu mil jauhnya di utara. Dia bisa langsung mengetahuinya. Dari sanalah suara itu berasal, tempat terjadilah ledakan yang mengguncang bumi. Bukankah Gua Gelap di utara? Jitian Sing memikirkan Gua Suang Wang, dan wajahnya tiba-tiba berubah dan matanya bersinar karena kecemasan. Sialan! Lagi pula, aku datang selangkah terlambat. Sesuatu terjadi pada Gua Suang Wang. Dipenuhi kecemasan, dia mempercepat untuk terbang ke Gua Suang Wang. Sua! Dia berubah menjadi hantu samar-samar, berkelap-kelip di langit yang tinggi, dan langsung menuju ke utara. Pada saat yang sama, dia juga melepaskan kesadaran ilahi dan meliput 30 ribu li di sekitarnya untuk menjelajahi situasi di sekitarnya. Kecelakaan di Gua Suang Wang pasti dilakukan oleh Klan Pedang Darah dan Keluarga Lu. Saat ini, Klan Pedang Darah dan Keluarga Lu pasti berada di dekat Gua Suang Wang. Tak lama kemudian, Jitian Sing terbang ke Gua Suang Wang. 40 ribu mil jauhnya dari Pulau Suang Wang, perasaan ilahi mendeteksi bahwa ada beberapa nafas guru surgawi yang berlari kencang di dasar laut. Dia dengan cepat menyembunyikan keberadaannya dan diam-diam menjelajahi dasar laut. Dia melihatnya dengan sangat cepat. Mereka adalah 12 tuan berbaju hitam, yang baru saja melarikan diri dari Pulau Suang Wang dan menuju pulau di barat. Mereka semua berpakaian hitam dan bertopeng untuk menyembunyikan warna aslinya. Tapi di dahi mereka ada bekas pedang darah. Jitian Sing segera mengerutkan kening dan matanya menjadi pekat. Benar saja, bajingan dari Klan Pedang Darah lah yang diam-diam meledakkan Gua Suang Wang. Dalam hatiku, aku akan membunuhmu. Dia mengikuti 12 master berbaju hitam ke Pulau Barat. Beberapa saat kemudian, rombongan sampai di pulau terpencil yang penuh terumbu karang. 12 pria berpakaian hitam terbang keluar dari air dan mendarat di pulau itu, melaporkan situasinya kepada Yu Wen Ji dan Si Gong Feng. Jitian Sing menemukan bahwa ada 10 master di pulau itu, semuanya mengenakan pakaian dan topeng hitam. Dia bisa melihat sekilas bahwa mereka semua adalah anggota Klan Pedang Darah. Dua lelaki pertama berdiri di atas karang, satu tua dan satu muda. Lelaki tua itu adalah lelaki bertubuh besar dengan janggut putih di balik topengnya. Nafasnya tak terduga dan kekuatannya telah mencapai kerajaan Tuhan. Pemuda itu bertubuh tinggi dan tinggi, dengan sikap yang luar biasa, dan kekuatannya mendekati kekuatan Tuhan. Ketika Jitian Sing melihat kedua pria itu, dia tidak bisa menahan cemberut dan bergumam di dalam hatinya. Mengapa kedua orang dari Klan Pedang Darah itu terlihat familiar? Di mana kamu pernah melihat mereka? Dia bermaksud membunuh pulau Shanghai secara langsung dan membunuh 22 pria berbaju hitam. Namun ada yang aneh di dalamnya. Dia menekan niat membunuhnya dan bersembunyi di awan, mengamati pulau itu secara diam-diam. Kedua belas pria berbaju hitam itu melapor kepada lelaki tua itu. Baik lelaki tua maupun pemuda berbaju hitam mencemoh keberhasilan rencana tersebut. Kemudian, seorang pria berbaju hitam mengeluarkan pecahan kristal itu dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Orang-orang membicarakan asal-usul Senjing dan kemungkinan urat Senjing di Gua Suanguang. Jitian Sing bersembunyi di balik awan dan mendengar semuanya dengan jelas. Pada saat yang sama, dia juga mengenali lelaki tua berjubah hitam dan pemuda itu, dan mengidentifikasi mereka. Yu Wen Ji, dan persembahan bersejarah dari rumah tuan kota. Apakah mereka berdua? Tanpa diduga, rumah tuan kota bahkan membuat aliansi dengan keluarga Lu dan klan Pedang Darah dan bergandengan tangan untuk menangani keluarga Ki. Untuk merebut Gua Suanguang, mereka bahkan menggunakan cara yang kejam sehingga. Jitian Sing tidak mendengar banyak berita, tapi itu sangat penting, kata. Kata, tiga kekuatan, dan sekte Pedang Darah menyerang Gua Suanguang, membuatnya mengerti banyak hal. Hal-hal. Dia tidak bisa lagi menahan niat membunuh di dalam hatinya. Dia diam-diam mengeluarkan Pedang Penguburan dan membuat gerakan berani. Hujan Pedang Jitian Sing memegang Pedang Pemakaman di tangannya, menunjuk ke langit, dan meminumnya dengan suara pelan. Tiba-tiba, hampir 10.000 bintang muncul di langit, berjatuhan seperti hujan meteor. Puluhan ribu pedang bintang, dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi, menuju pulau ini. Dalam jarak seribu mil, semuanya ditutupi oleh makna pedang tak kasat mata, membentuk medan kendo. Pada saat ini, Si Gong Feng dan Yu Wen Ji masih berdiri di terumbu pulau. Mereka telah menyelesaikan rencana untuk meledakkan Gua Suanguang. Langkah selanjutnya adalah menunggu klan pedang berdarah dan keluarga Lu menyerang dan menduduki Gua Suanguang. Tapi inilah saatnya. Ribuan bintang dan pedang jatuh dari langit dan menutupi seluruh pulau. Makna pedang pembunuh yang tak terlihat dan menakutkan, tersegel ribuan mil. Orang-orang secara tidak sadar melihat ke langit. Melihat pemandangan di langit, wajah semua orang berubah drastis, menunjukkan warna keterkejutan dan kemarahan. Minggir. Ada serangan. Jangan mengacau. Lawan. Dua puluh tuan berbaju hitam ketakutan oleh pedang mereka dan melarikan diri ketakutan dan panik. Yu Wen Ji dan Si Gong Feng masih bisa tetap tenang dan berteriak keras, memerintahkan para penjaga untuk bergandengan tangan untuk melawan. Saat berikutnya. Sepuluh ribu pedang jatuh dan membanjiri seluruh pulau. Bang. Boom. Suara gemetar bumi tiba-tiba meledak ke langit dan mengguncang langit. Di tempat itu, pulau terpencil, yang radiusnya 200 mil, hancur berkeping-keping oleh pedang besar, mengeluarkan debu dan kerikil yang tak ada habisnya. Sebagian besar pulau runtuh, hanya menyisakan reruntuhan beberapa puluh mil, dan juga terendam gelombang laut. Dua puluh tuan berbaju hitam terbunuh oleh pedang bintang. Empat belas orang hancur berkeping-keping, bahkan keilahian mereka terfragmentasi dan langsung mati. Enam orang yang tersisa memulihkan satu nyawa, tetapi mereka juga terluka parah dan jatuh ke laut dalam keadaan kacau balau. Bahkan Yuanji terkena beberapa pedang besar dan terluka parah. Jubah hitam dan armornya hancur berkeping-keping. Dia terbaring di reruntuhan dengan rambut acak-acakan dan berdarah, terengah-engah kesakitan. Hanya Si Gong yang memiliki kekuatan terkuat dan mencapai tiga tingkat alam Senjun. Dia menahan pemboman dan pembunuhan pedang besar di seluruh langit, hanya terluka ringan. Jubah hitamnya rusak, compang kemping, dan berlumuran darah. Namun demikian. Ketika dia melihat apa yang dilihatnya, dia kaget dan marah. Berengsek, bagaimana mungkin binatang buas dari sini berani melawan klan pedang darah kita? Si Gong Feng menengadah ke langit, mengeluarkan darah dari sudut mulutnya dan mengumpat dengan marah. Sampai saat ini, dia tetap tenang dan tidak lupa menyamar sebagai penatua sekte pedang darah. Kemudian Jitian Sing muncul di atas reruntuhan. Dia menatap Si Gong dan Yu Wen Ji dengan cibiran di wajahnya. Hewan dari klan pedang darah, kamu sangat jahat. Di awal kontes, kamu berpura-pura menjadi anak-anak lu dan dibunuh oleh pedang kami. Anda tidak begitu pandai dalam keterampilan sehingga Anda menggunakan cara yang begitu tercela. Jitian Sing mengenali Si Gong dan Yu Wen Ji, tetapi tidak mengungkapkannya. Bagaimanapun, musuhnya Taki adalah klan pedang darah dan keluarga Lu. Untuk saat ini, tidak pantas untuk bertatap muka dengan rumah tuan kota. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!